Pemirsa mulai hari ini penyesuaian tarif PPH impor resmi berlaku. Pemerintah menaikkan tarif pajak dari 7,5% hingga 10% terhadap sejumlah barang impor khususnya produk konsumtif. PLT Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Beacukai, Ambang Priyonggo menyatakan acuan utama dari pengenaan tarif PPH yang baru ini adalah tanggal pendaftaran pemberitahuan Pabean. Ambang menyatakan tarif impor juga berlaku bagi pemberitahuan Pabean yang sudah diajukan namun belum mendapatkan nomor pendaftaran hingga pukul 24.00 tanggal 12 September 2018. Selain itu, ia menyatakan sistem Beacukai juga akan memperlakukan sistem reject terhadap billing yang belum dilakukan pembayaran. Kenaikan tarif PPH pasal 22 impor ini merupakan salah satu langkah untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan serta sebagai upaya untuk mengendalikan impor.